Jadi saya harus Melakukan pengisian saldo sebesar 9 juta Pengisian saldo 9 juta untuk mendapatkan repan 18 juta gitu Betul sekali kak, betul sekali kak Tapi dana saya gak hilang lagi kan tuh Tidak bakal hilang kak, tidak bakal hilang Hanya aktifasinya saja kak Hanya aktifasinya gak bakal hilang kak Iya gimana Terus saya bisa tau itu pas saya isi saldo dana Eh saldonya 9 juta Terus setelah itu ketahuan tuh Saya langsung dikirimin Iya langsung dicek saldonya bersama-sama Kita buktikan bersama-sama kak Untuk telponnya jangan sampai terputus Sebelum dana kakak 18 juta masuk ke rekening kak Itu udah tanggung jawab kita kak ini kak Iya Oke 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 yaudah oke Berarti saya silahkan diisi Berarti telponnya diputusin dulu kali ya Untuk telponnya jangan sampai terputus ya Karena percakap kita direkening sepenuhnya dari bank BRI Untuk tanda bukti kita Atau untuk keamanan kita kak Atau keamanan nasabah kak Iya 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 gimana Iya silahkan bisa Iya Iya Diisinya diisi di rekening kakak sendiri kak Jangan ke rekening orang lain Atau kakak transfer ke orang lain Jangan kak Diisi ke rekening kakak sendiri Oke berarti saya harus Ngasih nomor rekening BRI saya dulu nih ke situ Iya kakak isi dulu nomor isi dulu Iya nomor rekening kakak bisa diimpukan Tapi kakak isi dulu saldo rekening kakak Dipastikan dulu Nanti takutnya udah kita proses Tapi kakak tidak melakukan pengisian saldunya kak Oh seperti itu Yaudah oke 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 Iya Iya silahkan diisi dulu saldunya Kita mau prosesnya ke BRI kakak ya Untuk BRI kakak terdaftar di BRI mo tidak kak Bisa cek saldunya Di BRI mo Bisa Terdaftar di BRI mo tidak Terdaftar Terdaftar di BRI mo kak ya Bisa login ke BRI mo kak ya Bisa Sebentar ya Bisa sih Iya silahkan diisi saldunya kak Tidak Jangan lupa Iya silahkan diisi saldunya kak Ya, bentar ya, saya lagi masuk dulu ini. Halo, Pak? Ya, ya. Bisa dengar suara saya dari menjelas? Dengar, dengar. Bentar saya lagi cek-cek kalau berimuannya dulu ini. Tapi udah masuk, cuman saya nggak bisa ngeliat. Sudah masuk tapi nggak bisa ngeliat, maksudnya gimana, Pak? Iya, saya udah masuk tapi ini nggak bisa ngeliatan saldonya, cuman mata doang. Apa jaringannya karena kepake buat telepon ya? Oh nggak, matanya kakak, klik matanya itu. Kakak, klik matanya itu. Iya, saya klik juga nggak ada. Kakak, screenshot aja, kakak screenshot aja. Bisa kakak screenshot, tidak? Bentar, sebentar ya. Baik, silahkan. Sudah di screenshot, kakak? Sudah di screenshot, kakak? Sudah. Tapi di sini belum masuk, kak. Tapi di sini belum masuk, kak. Apanya? Iya, saya belum kirim, kan? Boleh. Mau dikirim, kak, ke WAH? Iya, bentar. Baik, silahkan. Tunggu, salah itu. Apa yang salah, kak? Ini kok ada titik-titik-titik ya? Iya, dipoto dulu, kak. Dipoto dulu, supaya kita bisa tahu, kak. Kendalanya di mana dipoto dikirim dulu ke sini. Sebaiknya kita bisa tahu kendalanya, kak. Kendala hakannya gimana? Sebentar ya, kak. Ini saya lagi kebingungan nih, gimana ini. Kebingungan di mananya, kebingungan ya, kak. Bisa dijelaskan dulu, kak. Kak, bisa telpon nanti lagi nggak, kak? Oh, telpon nanti ya? Iya. Silahkan, kak. Oh, baik, silahkan. Saya sambil nyari dana dulu buat masuk ke BRI ya. Oh, silahkan, kak. Iya, silahkan. Diputus dulu ya, kak ya. Iya, kak. Silahkan, kak. Iya, silahkan. Iya, nanti saya hubungin kembali. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.